itu disana, di jalan ada ukuran ada ukuran jadi gak bisa sebrono kita gitu ya gak bisa hasilannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di youtube channel peru-peru bersama aku sahlam nah so oke jadi apa kabar semuanya dari Indonesia, Malaysia, Darasabang, Sampai Merauke siapa pengen menonton video ini saya harap halkan yang sehat dan baik-baik saja dan bagi kalian sakit semoga nangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi guys nah so tadi BDW gue disini mau reaksion bersama abang gue dengan siapa bang? Paiji dengan Paiji dari Tanah Jawa bang ya nah dari Tanah Jawa nah jadi kita akan coba react dari negara Malaysia yang mana Malaysia selama ini semakin maju bang ya semakin segit bang ya terlalu cepat lah terlalu cepat majunya gitu bang ya nah jadi kita akan coba react dari 10 pembangunan pencakar langit tinggi di negara Malaysia dalam pembinaan atau dalam pembangunan gitu bang jadi selamanya aku masih simpang seur apakah antara iya dan tidak gitu apakah negara Malaysia memang benar-benar maju atau memang benar-benar ya sesuai dengan video yang kita lihat gitu jadi menurut abang nanti setelah menonton video ini coba abang terangkan ke aku gitu karena abang lebih berpengalaman gitu ya nah so BDW jadi abang ini udah pernah merantau ke negara Malaysia berapa lama abang? sekitar 5 tahun 5 tahun sekitar 5 tahunan gitu jadi abang Fajri ini sudah pernah merantau ke negara Malaysia sekitar 5 tahunan lebih gitu ya jadi beliau juga mengetahui bahwasanya gue tentang buat video-video resen tentang negara Malaysia jadi gue mengajak abang Fajri untuk meriak tentang negara Malaysia gitu nah so BDW bagi kalian yang bersuka channel ini sebelum kita react videonya jangan lupa klik tombol subscribe dulu nah seperti biasa kita itu mundur 3, 2, 1 mulai boom ini Petronas banget ya ini yang pertama menjadikan Malaysia sebagai negara yang berjaya merampas pembinasi ke negara syarikat dalam pembinaan bangunan tertinggi sekaligus meletakkan negara Malaysia di peta dunia kini legasi itu diteruskan lagi dengan pembinaan beberapa pencakar langit baru yang akan menghiasi latar langit bandar raya untuk video ini kami mempersembahkan kepada anda 10 pencakar langit di Malaysia yang sedang rancak di dunia sebelum itu jangan lupa subscribe channel skyscrapers NY kerana setiap kali anda subscribe seekor monyet di hutan akan ketawa dengan riang 10 Arte Monchiara Arte Monchiara adalah sebuah kediaman servis yang terdiri dari 3 menara dengan ketinggian yang berbeza menara tertingginya memiliki 52 tingkat dengan ketinggian sekitar 230 meter 230 meter dan berada di dalam lingkungan kawasan pelan pembangunan KL Metropolis Arte Monchiara ini dibangunkan oleh pemaju tempatan News Metro Group dan direka oleh Spark Architects dari Singapura ia menawarkan konsep rekaan kediaman modern yang menerapkan gaya hidup Perancis dan tema retro yang selalunya hanya dijumpai pada private clubhouse anda mungkin tertanya-tanya apakah signifikan seni bina bangunan ini yang mempunyai corak lingkaran gelong di sekelilingnya sekilas pandang nampak macam gariput pusing tetapi ia sebenarnya adalah corak cap jari peneraju kepada projek ini dengan corak jari bang kreatif banget sih gila bangunan ke 34 tertinggi di Malaysia 9 Afinbank TRX Afinbank TRX adalah sebuah bangunan pejabat grade A 47 tingkat dengan ketinggian 233 meter 233 meter tinggi banget bukan tinggi lagi bagian di sini yang terbesar di Malaysia rekaan Afinbank TRX yang berfasad biru ini mencerminkan image dan visi Afinbank selaku entiti perbankan tanpa sempadan kedudukannya yang bersebelahan menara exchange 106 membuatkan ia mudah dilihat melalui jalan oh lagi dibangun semua bang ya Afinbank TRX dijangka siap pada akhir 2020 dan akan menjadi bangunan ke-35 jadi dulu ini pas pembangunan seperti ini abang udah ada di sana belum? belum ya berarti ini baru-baru jayanya terus bang ya gila sentia residensis sentia residensis adalah menara kediaman yang terdiri daripada dua menara dengan 47 tingkat dan 35 tingkat selalu persenai di sini berketinggian 233.8 meter ia merupakan projek kediaman pertama untuk projek fasa 1 pembangunan bercampur dikit bintang city center BBCC projek BBCC ini terletak di tengah-tengah pusat bandaraya Kuala Lumpur di atas bekas tapak penjara pudu yang telah tumbang menyempah bumi pada 2012 ia dibangunkan dengan usaha sama UDA Holdings Berhad Eco World Development Group Berhad dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP usatia residensis menyediakan 666 pepatnuan servis dengan pelbagai kemudahan dan aminiti menarik kepada penghuninya bekaan bangunan ini dihasilkan oleh GDP Arkitek Sendirian Berhad yang mendapat inspirasi daripada tanglung kertas tradisional Jepun usatia residensis dan projek Fasa 1 BBCC dijangka siap pada 2021 dan akan menjadi bangunan ke-29 tertinggi di Malaysia bangunan ke-29 tertinggi di Malaysia uh gila gila iya belum siap itu masih gambaran yang telah belum ada berarti negara masa harus cepat maju hanya 200 22,5 meter permata Sapura permata Sapura ini terletak di dalam perkarangan KLCC dan ia direka khas untuk diintegrasikan dengan Kuala Lumpur Convention Center yang sedia ada jadi ini misalnya di daerah KLCC ini yang elegan dan lebar ini direka oleh arkitek dari Amerika Syarikat Arkitek Tonika itu yang dilahamkan sempena bentuk Gunung Kinabalu yang merupakan gunung tertinggi di Malaysia dan di Asia Tenggara ia dijangka siap pada 2021 dan akan menjadi bangunan ke-20 bangunan ke-20 tertinggi di negara Malaysia gila gila kerenang si gila cuy nomor 6 simpel bangunan jadi bangunan yang bagus itu mudah bosan tapi ini unik unik itu buat kita rindu untuk melihat lagi jadi seakan kalau kita pendatang rindu ke sana lagi gila jadi diciptakan sebuah unik keren itu merindukan negara Malaysia lagi bangunan yang ke-11 tertinggi di negara Malaysia mangkukkan di planet umi ini ia kerana bangunan ini menampilkan sesuatu yang tidak pernah dibuat sebelum ini iaitu roda ferris diletakkan di atas sebuah bangunan pencapanan setinggi 220 meter dan menjadikannya sebagai roda ferris pertama di dunia yang terletak jauh di udara selain itu permukaan roda ferris berdiameter 60 meter ini ditampilkan dengan skrin LED berdefinisi tinggi yang mampu dilihat dari jarak jauh roda ferris ini tidaklah bersendirian kerana ia diapit oleh dua buah bangunan berkembar 78 tingkat dengan ketinggian 316 perpuluhan penamit jadi 316,6 meter lorong kuda kampung baru KL Kuala Lumpur di kewasan sekitar LCC secara keseluruhan dia ada projek semua dalam satu dimana dia juga menempatkan kediaman kejabat serta pusat nomor 11 di tingkat 88 hingga ke tingkat 52 menjadikannya sebagai pusat membeli pelah tertinggi di dunia ia juga menawarkan matah planet Hollywood yang bertahun di Asia Asia di dunia di hasilkan oleh arkitek kempatan Veritas Design Group dan konsepnya di hasilkan oleh studio FA Porsche bentuknya adalah berdasarkan abjad M101 oh 101 jadi ada maksudnya bang ya ada maksudkan itu dengan bangunan genggil jadi yang kelihatan suram seperti itu iya bukan seenaknya membangun aja gitu gila negara Malaysia keren sih bukan yang sekedar membangun gengg ternyata ada sebuah maksud sebuah ada kisah ini yang buat menarikin negara Malaysia bangunan yang ke-9 jadi ada sebuah cerita unik sih ada sebagian orang yang asal bangun ya bangun bukan asal jadi ya jadi jadi bangunan di negara Malaysia itu beliau bilang ada faktor kesejarahan keren sih gila agung gila men semua adalah pembangunan bang sebuah lagi projek menara super tall bakal merehiasi latar langit di kawasan ini ia adalah IBM Bukit Bintam yang merupakan sebuah projek pembangunan bercampur yang menempatkan kediaman servis LRT menara kembar menara kembar menara kembar keluar di dalam jadi melewati menara kembar itu kita turun dari LRT yaudah langsung di dalam menara kembar gila anjir gila gila gue gak nyangka karena abang ini lebih berpengalaman jadi gue ajak beliau untuk sharing tentang negara malaysia di youtube aku jadi gue tidak si pasiur tentang bagaimana kemajuan negara malaysia lebih meyakinkan gue di atas ada kolam renang tertinggi di dunia 250 meter gila gila kesana ketinggian di dunia di dunia dari penghasilan kita di dunia di jangka beroperasi sebarangnya pada percobaan 2023 dan akan menjadi bangunan ke-8 tertinggi dan menara kediaman yang tertinggi di Malaysia bahkan dari sedikitnya menara oksia menara oksia yang terdapat di jalan ampam merupakan sebuah projek kebangunan bercampur yang terdiri dari tiga menara dengan ketinggian berbeza dengan duper semua berarti di sana gaji lebih besar di sana daripada di Indonesia memang istilahnya di situ kan keraganya berkayaan istilahnya gampang terkawal dan negaranya bukan terlalu besar dan negaranya oh gitu pula ya benar itu benar sih tapi kemajunnya gue selalu di negara Malaysia yang berasal dari Singapura rekaannya pula dihasilkan oleh arkitek tempatan Veritas Design Group fasadnya diinspirasikan daripada motif tenunan songkit tradisional Malaysia terdapat dua dek langit disediakan untuk mereka yang mendiami menara ini dan terdapat juga dua dek langit yang boleh dikunjungi oleh orang awam pada atas pumbung dua menara dia dijangka siap pada suku ketiga 2022 dan bakal menjadi bangunan ketujuh tertinggi nomor tujuh tertinggi di Malaysia di Malaysia koronasiun semua koronasiun merupakan sebuah projek mercut tanda ikonik di selatan tanah air yang beruntuan untuk mentransformasikan Johor Baru sebagai sebuah bandar metropolis dia adalah komponen utama kepada Ibrahim International Business District IIBD yang bakal menjadi segitiga emas Johor Baru selain menjadi pusat perdagangan bertaraf dunia jadi ini disana dia beginilah jembatan terpanjang jembatan apa belum ada jembatan itu kita naik apa untuk nyeberangin tapi sekarang udah ada apa ya jangan kalau itu menjadi menara supertol pertama negara di luar bandaraya tertinggi kelima tertinggi di Malaysia merdeka 118 tk118 merdeka 118 menerima Rasa 118 tertinggi di Asia Tenggara tertinggi asia tertinggi di dunia saya Tenggara di belakang lebih tinggi daripada menara kembar ya jadi ini bangunan yang pertama ini jadi jadi tinggi bangunan tertinggi di negara Malaysia yang pertama bangunan ya Oh gila jadi ini sejarah baru lagi di negara Malaysia kan Oh ya Meda Petronas itu yang dipandang seluruh dunia kan itu yang lebih tinggi jadi beliau sekarang ini enggak tahu geng karena dia bilang negara Malaysia itu terlalu cepat majunya gitu pembangunannya gitu dari segi pembangunan bang ya itu di Stadion Merdeka dan Stadion Negara itu di Stadion Merdeka ini adalah lift panel kaca yang membawa pengunjung bergerak naik ke para setengah kilometer di udara itu liftnya kaca tembus gila keren di tingkat teratas terdapat anjung di jauh yang pengen kesana gue kalau ke negara Malaysia kau tidak singgah di Helen kau tidak kalau tidak singgah di Helen tidak akan puas gitu kata aja waktu beliau angkat tangan ke udara melakukan gua dengar negara Malaysia aja pengen minyak udara di sana selain itu selain itu elemen tradisional Melayu di udara di Indonesia Tukumanasa menara kembar bentuk-bentuk segitiga pada fasad kristal menara ini pula lebih mewah dan lebih megah dari menara kembar pun dah udah ada tuh udah ada jadi nasi ini timbulnya aja ada tanda tanya nih kalau dulu kan menara kembar petronas yang diagumkan sekarang gedung yang paling megah dan tertinggi udah lebih dari petronas kembar petronas udah banyak kan gitu kan udah berapa pembangunan jadi ujungnya sih sekarang ini tanda tanya mana untuk lambang keaguman malasianya gitu kan kalau bakalan ada pembangunan yang baru lagi kayak ini gitu kan gua tuh 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 wuuh jadi nih beberapa pembangunan sebut bakal ada jadi yang terpandang gitu ya terpandang bukan lagi menara kembar ya gitu kan misalnya tetap selamanya tetap pemuonas betul bener-bener semoga kita bertemu lagi di videonya yang seterusnya tetap diistimewa tetap diistimewa kan karena kembar gitu ya Kalau masa sekarang ini kan dibilangnya lebih mewah dan lebih megah dari menara Petronas Sudah berapa pembangunan Jadi intinya nanti kebelakangan harinya ini tanda tanya Jadi mana yang dibuatnya yang paling istimewa di Malaysia Nah soalnya tadi bioresan kita sudah sampai disikut disini Durasia sekitar 15 menit 29 detik Nah jadi dalam 10 pembangunan tersebut Menurut abang yang mana bakal menjadi saingan Petronas Jadi maksud abang tadi bakal ada pembangunan yang terpandang selain menara Petronas Jadi itu yang nanti bakalan terpandang di negara Malaysia Karena dulu waktu akunis itu masalah Petronas bangunan yang tertinggi Itu yang dihargai di negara kerajaan Malaysia Sekarang yang bahkan yang lebih tinggi dah beberapa pembangunan diantaranya Oh iya itu betul juga Bahkan lebih mewah pun lebih megah pun diatas ada kolam renangnya Itu yang berkuasa lu gitu bang Jadi istilahnya ada tanda tanya nih Ada tanda tanya Ya bener bener Ada tanda tanya Kalau pembangunan yang ini jadi semua Ada tanda mana yang bakalan menjadi yang paling istimewa Istimewa di negara Malaysia gitu bang ya Jadi bakalan ya Petronas bakalan gak mungkin terlupakan juga Tapi yang jelas ada yang istimewa dan lebih tinggi lagi gitu bang Nah jadi negara Malaysia bagi teman-teman yang ada di negara Malaysia Pembangunan yang manakah yang nanti bakalan megah dan mewah silahkan komentar di bawah gitu Karena menurut abang gue ini ya seperti itu kejadiannya bakal seperti itu gitu Bakal ada pembangunan yang terpandang selain negara Petronas gitu bang ya Bukan berarti bangunan Petronas ini dilupakan gitu bang ya Nah kalau gak salah menara Petronas yang dulu paling tinggi dari pembangunan sekarang Kalau gak salah perkiraan nomor 6 kan gitu Kalau gak salah nomor 6 kan gitu tertingginya Jadi istilahnya ada yang paling istimewa Apa maksud tinggi lebih meninggi lagi lebih tinggi lagi dari penara Petronas itu Iya betul 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 Jadi gila sih ya kalau menurut aku ada bangunan yang lebih tinggi dari Petronas Serasa Petronas ini lebih rendah lagi gitu ya man ya Tapi bukan berarti tidak terpandang Itu tetap terpandang tetap indah karena mereka tetap satu gini bang ya Bergandengan gitu bang ya Intinya pasti ada bangunan yang lebih mewah gitu Jadi begini bang aku mau tanya sama abang Apakah benar di negara Malaysia itu Seperti video yang kita lihat apakah benar suasana itu bersih Dan memanjakan mata gitu Apakah benar dengan video yang tersebut yang kita lihat gitu loh Apakah memang betul betul bersih Apakah betul betul dengan tertib gitu Bukan betul betul Memang udah keadaan itu nyata Udah nyata Nyata dalam kebersihan atau memang gimana bang Nyata dalam kebersihan Kita jaga betul untuk kebersihan itu Dan menurut aku nih bagaimana menurut pandangan abang tentang pengendara di negara Malaysia Apakah betul betul sesuai dengan kita lihat dengan video di Youtube ini gitu Ada yang bilang tertib Ada yang bilang ya begini Jadi gua masih istifang siur gitu Jadi kalau melihat dari video masih istifang siur antara iya dan tidak Jadi aku langsung tanya sama abang Karena abang kan lebih berpengalaman lebih tahu di negara Malaysia itu seperti apa gitu Kalau istilahnya pengendara di Malaysia itu Istilahnya kalau di Indonesia kan nggak ada Ada pendoman untuk unsur kecepatan dan kapasitas kendaraan itu sekian-sekian Kan nggak ada istilahnya Maksudnya gimana bang Melalui lebih dari kecepatan mana ada ukuran disini kan nggak ada Itu di sana di jalan ada ukuran Ada ukuran Jadi nggak bisa sebrono kita-kita gitu ya Nggak bisa istilahnya Kalau istilahnya kita di lewat ewe Diberang ewe itu jalan tol Jalan tol Kalau ada istilah tulisan 80 km Kan gitu kan Ya Berarti kita tidak boleh melebihi dari 80 km itu tadi Dengan catat yang di jalan tadi Gila Itu tidak ada sama-sama di penjaga kan Cuma menertibkan jantung tadi Nah Gila itu di Cuman istilahnya memang nggak ada disitu itu untuk petugas untuk menjaganya itu nggak ada Nggak ada Cuman istilahnya untuk kamera di pinggir jalan tol itu di ewe itu ada Seandainya kita bisa melebihi kita mengendarai kereta lah istilahnya Di sana kereta kan Kereta Di sana kereta Kereta di sana mobil kan Mobil Kalau di sini kereta itu bawa Apa Berroda dua itu geng Kalau truk bukan truk sana Lori Lori Gila Aku baru tahu geng Aku baru tahu kalau truk itu Lori Di sana itu lori Gila Itu tadi Tidak ada usur kecepatan Di situ dah Ada kamera untuk Memantau untuk kecepatan kendaraan di situ Entah truk Entah lori Entah kereta Kan gitu kan Itu udah ada kamera untuk Meng Meng Mengoreksi untuk mana ada kecepatan Mana ada kesalahan Ya Memangin 80 km kita Ada tulisan 80 km Jadi gini bang Jadi gini bang Jadi kalau ada kendaraan itu melebihi dari tulisan catatan tersebut yang seperti abang bilang Kalau ada kendaraan yang lebih laju gitu lebih kencang dari bacaan tersebut itu bagaimana? Adakah hukuman? Atau memang ada Gimana gitu? Memang ada tindakan dari situ Ada tindakannya? Memang gak ada pihak berwajib tindakan di situ Cuma ada kamera yang tersebut ini langsung menggambarkan bahwa dia meletih dari kecepatan Langsung tertangkap kamera gitu kan? Nah istilahnya dalam masa dalam tempoh entah 2 hari 3 hari pokoknya gak sampai 1 minggu lah setelahnya Kalau kita melanggar lalu lintas di situ Dapat datang surat amaran Disitu itu dibilang surat amaran Langsung Langsung ke rumah Bahwa anda udah melanggar sekian 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 Jadi kita kena undang-undang terus dong ya Gitu kan Jadi istilahnya nanti kenanya Kalau orang itu gak mau membayarnya Istilahnya pegiliran untuk nomor mati Pajak mati Gitu kan? Kalau ini yang kena amaran ini tadi pelanggaran ini tadi belum bisa dibayar Ya istilahnya pajak kereta apa semua tidak diperbolehkan diperpanjang Jadi unturnya tidak diperbolehkan untuk beraktivitas Kan gitu kan istilahnya Jadi begitu langsung kena pemain yang tidak bisa melebih dengan sebuah catatan tadi Kalau ada melanggar pasti langsung kena hukuman gitu ya Langsung diproses gitu ya Langsung diproses Gila Kalaupun selama-lama waktu kita bayar-bayar dendanya itu tadi Ya waktu kita memperpanjang surat-surat kereta kita apa itu semua Baru tercantumlah disitu semua Tidak diperbolehkan untuk memperpanjang sebelum berapa Ibaratkan disana saman Saman ini denda kan gitu kan Saman dari situ diselesaikan dulu Saman ini diselesaikan baru bisa diperpanjang Itu saya tahu aku waktu aku disitu dulu Waktu di Malaysia Begitulah Itu begitu bang Itu 5 tahun yang lalu kan 5 tahun yang lalu udah seperti itu Bagaimana dengan sekarang gitu ya Gila menurut aku sih negara Malaysia Wow gak kebayang sih bagaimana Yah bener-bener kemajuannya gitu Bukan hanya kemajuannya dari pembangunan bang ya Seperti yang abang bilang yang tadi Gue menjadi lebih percaya gitu Karena bukan hanya dari pembangunan Bahkan dari lalu lintas Dan bahkan kebersihan negaranya bang ya Dari apakah cepat maju negara Negara kecil Kan gitu kan Bukan kita Ya bener sih Negara kita sendiri Ya negara kita sendiri Mereka juga sudah sempur kita kok Mereka maju kita juga bangga dong Itu kan gini Masalah disini untuk Membuat untuk pengemudi Ibaratkan SIM Kan untuk membawa kereta atau motor Mobil Kan gitu kan Kita wajib punya SIM Kan loh Lebih dari itu Mana ada buat SIM Kan gak Kalau disana serba SIM Serba SIM Ya Kita umpama untuk buka berniaga Wajib buat SIM Wajib buat SIM Ada lesson Oh jadi mau buka usaha apa pun harus ada izin gitu Ijin semua Semua gila Belum tentu di Indonesia belum tentu seperti itu pak Belum Indonesia yang terkenal sebagai Dunia yang terbarbar gitu pak Nah jadi istilahnya dari situlah Uang khas kerajaan disitu Cepat terkumpul Dan negara disitu dan cepat maju Intinya korupsi gak ada bang Nah itu Gila Karena takut di hukum panjung Gila Gila men Keren sih menurut aku negara Malaysia Jadi bagaimana tanggapan teman-teman yang ada di negara Malaysia silahkan komentar di bawah Karena gue bersama abang ini Dia lebih berpengalaman Jadi gue lebih wawasan Lebih memperdalam lagi gitu Lebih mengetahui lagi negara Malaysia itu kebenarnya itu seperti apa gitu Karena beliau juga bilang nih Abang ini juga bilang Kalau kamu ke negara Malaysia Kamu tidak akan pernah puas Kalau ada salah satu tempat tempat apa teman? Hinting Helen Hinting Helen Kalau kamu belum pernah mijak Hinting Helen Apalagi? Menara kembar Menara kembar Mana-mana tempat lah Pokoknya itulah Yang dua tadi khususnya Kalau kalian tidak pernah Memijak Andai katakan pernah ke negara Malaysia Dan belum pernah memijak Salah satu dua tempat ini Itu bukan Namanya berjalan-jalan ke negara Malaysia Dan negara Malaysia ini Suasanya yang buat hati kita rindu bang ya Terlalu banyak istilahnya disitu Kenangan Istilahnya kita bukan menara kembar Bukan Hinting Helen 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 Oke guys jadi Sampai disini video reaksi dengan kita Jadi ya seperti inilah Tanggapan kami berdua Dan tanggapan Abang ini Jadi gue lebih memperdalami lagi Lebih memperdalami lagi Sejarah sejarah negara Malaysia Dan kemajuan-kemajuan Saudara serumpun aku Negeri jiran Negara Malaysia Ya intinya mereka maju Kita juga senang bang ya Kita juga bisa bermain kesana Karena kita kan Saudara serumpun dia Kita hanya terpisah Dengan sebuah pulau Kalau tidak kan Kita ini menjadi satu Nah soalnya tadi Sampai disini video reaksi dengan ini Jadi bagi kalian baru suka channel ini Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like Jika kalian tidak suka Kalian bisa dislike juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye bye